Yuhalo semua, kembali lagi di channel Adminyanteso Genshin Impact adalah sebuah game PS4 populer yang gameplaynya mirip-mirip dengan game Zelda Game ini baru dirilis di Android Sayangnya, nah ini nih, spek minimal untuk bisa main game ini harus tinggi Dan saya pun tidak bisa main game ini Terlebih lagi game ini adalah game online, jadi saya berpikir ulang kalau mau main Oleh karena itu, pada video kali ini ada daftar rekomendasi game mirip Genshin Impact yang versi offline Ya walaupun secara grafik sih rada gimana gitu Dan daripada penasaran, langsung aja kita bahas dari urutan ketiga Monggo disimak Oke, jadi di posisi ketiga ada game yang berjudul Kawaii Legend Yangnya memiliki ukuran 69MB dan pasnya offline Game Kawaii Legend ini kita menggunakan seorang karakter cewek anime Jepang yang imut Atau dalam bahasa Jepang disebut Kawaii Game yang dipilih super efektif UNC ini saya rasa memiliki grafik yang lumayan bagus Game offline ini merupakan game baru yang dirilis pada 23 Maret 2020 Berikutnya pada posisi runner-up ada game Shadow Blood Dan ini mungkin tidak terlalu mirip dengan game Genshin Impact Namun game RPG buatan UTI plus interaktif ini masih memiliki elemen yang ada pada game Genshin Impact Salah satunya adalah karakternya yang anime banget Dan untuk ukurannya ini lumayan besar yaitu 513MB Yang dibuat pada 22 Maret 2020 Selisih satu hari aja ya dari game sebelumnya Apakah ini konspirasi? Nah pada posisi pertama menurutku yang paling mendekati game Genshin Impact Tapi versi offline Game ini adalah Downbreak Origin Game RPG buatan dari awal media and entertainment ini memiliki grafik yang udah enak jika dipandang Walaupun game ini tidak memiliki mode upon work Tapi masih keren untuk dimainkan Untuk ukuran lumayan besar yaitu 484MB Yang dibuat pada 3 Oktober 2018 Dan itulah mungkin beberapa daftar rekomendasi game mirip Genshin Impact Tapi offline versi Adminian DeSoft Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax